Oke guys jadi ini adaptor QR 142 ya guys untuk hub stromer dan yang lain-lainnya ya Yo sekarang kita bongkar Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi nih di channel kita hobi sekadam TV Jangan lupa like dan subscribe dan jangan bosen-bosen untuk menyaksikan atau menonton juga mengikuti channel kita ini Kenapa? Karena disini banyak info terbaru tentang dunia sepeda Upgrade memperbaiki juga cari masalah ya Cari masalah bukan berantem guys Cari masalah di sepeda Itu seputar bunyi-bunyi atau masalah yang lain lah Kalian bisa lihat di video-video saya ini ya Disini atau disini Kalian bisa lihat Banyak udah video saya tayangi di channel ini Yang pastinya bermanfaat guys Tentang video ini kita ada 3 pembahasan guys Yang pertama adaptor Adaptor QR 142 Nah Sebagian dari kawan-kawan subscriber banyak yang bertanya Bang Bang Aku punya poligon strada sekian bang Tahun sekian Apa bisa bang dipasang ke Dipasangkan hubstromer Mantara hubstromer itu 135 Sedangkan frame aku bang 142 Apa bisa pasang? Jawabannya bisa guys Bisa dipasang Tentunya pakai adaptor QR Bisa juga Kalian pasang langsung 135 Bisa juga guys Kalian pasang langsung 135 Tapi Tentunya ada space Antara kanan dan kirinya Jadi Gimana bang? Apa efek sampingnya bang? Kalau kita langsung pasang aja Pakai yang 135 Bahwa anda lihat Tentunya tetap bisa guys Tapi nanti waktu di track Seandainya bang belakang motor Terus kalian pasang lagi Ke frame Itu ada masalah di settingan RD Biasanya Settingan RD akan berubah Mau dia kadang naik sendiri Mau dia kadang naiknya lambat Atau turunnya yang lambat Seperti itu Jadi ya Kalau kalian mau cari safety atau amannya Tetap kalian pakai adaptor yang 142 Dimana bang belinya? Dibeli di Rodali Atau online shop Gimana kodenya bang? Cara apanya bang? Itu selalu ada di Kolom komentar ya saya lihat Bilang Bilang aja di pencarian Atau tulis aja di pencarian Adaptor QR Skumer 142 Jadi Kalau udah dibeli bang Gimana cara pasangnya? Cara pasangnya kayak ini Sudah saya buatkan Oke Terus Lagi Kita yang kedua Kita Saya ada janji Bahwasannya Nanti mau di Adu Antara Hub Skumer 380 Dengan hub Misting yang udah terpasang di Prada 5LE ini Yang ketiga Saya mau review Tentang RD Shifter Sama sprocket Sepaket itu ya 12 speed Merek LTV OU Gimana Apanya Hasilnya Gimana Settingannya Apakah lembut Itu Akan saya Liput Disini Jadi jangan lupa Di like Dan di subscribe Lanjutnya Itu aja Ayo Sudah Kita langsung ke Pembahasannya Oke Jadi ini Sepedanya Polygon Strada 5LE Oke guys Disini Video Sebelum Bulan Ramadan Jadi Maaf Kalau Bagi Anda Yang Berpuasa Nah Jadi Ini Dia Space Antara Hub Dengan Frame Ini Jadi Ini Hub Bawaannya 135 Guys Dan ini Bagian Yang Di Sebelah Sprocket Oke Kita Zoom Lagi Nah Oke Seperti ini Kurang jelas Ini Masih Ketarik Sama Router Coba Kita Agak Sorong Sikit Nah Seperti inilah Space Antara Hub Dengan Frame Kira-kira Untuk Kanan Kirinya 3mm Oke Jadi Seperti Itu Terus Langkah yang kita Ambil Adalah Memasang QR 142 Jadi Kemarin Sempat Ada yang Tanya Apakah Harus Bang Ya Tergantung Kepada Anda Sekarang Kita Cabut Adapter Bawaan Dari Hub Sitte Instinct Oke Dan Ini Adapter 142 Merik Strumer Jadi Kalau kita Lihat Perbandingannya Seperti ini Jaraknya Sekitar 3-4 Millie Oke guys Yuk Sekarang kita Pasang Oke Sebelahnya Kita Cabut Terus Kita Pasang Dengan Yang QR Eh Dengan Adapter QR Tipe 142 Ini Dia yang Lama Dan Ini Yang Strumer Oke Seperti ini Jaraknya Oke Ini Sekitar 3 Millie Juga Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Pemasangan Terus Kita Pasang Ke Sepeda Guys Gimana Hasilnya Kita Sama Sama Menyaksikan Dan Kita Pasang Oke Nah Ini Sprocket 12 Speed Jadi Jadi Hub Seater Instinct Ini Bisa Up Atau Bisa Dipasang Ke Sprocket 11 51 12 Speed Oke Jadi Buat Kalian Yang Tanya Tanya Mau Pasang Bisa 12 Speed Jadi Ini Sudah Kita Pasang 12 Speed Oke 10 11 12 Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Pemasangan Guys Oke Jadi Ini Setelah Kita Pasang Adapter Stromer QR 142 Nah Jadi Space Nggak Ada Ya Guys Alias Rapat Jadi Sewaktu Nanti Trouble Atau Buka Pasang Roda Belakang Wheel Set Belakang Dia Nggak Terjadi Pergeseran Setelan RD Ataupun Rotor Juga Kemungkinan Kecil Nggak Akan Lengket Guys Oke Ini Tampilan Dari Atas Oke Seperti Ini Sekarang Kita Lanjut Ke Pemasangan QR Guys Oke Setelah Ini Kita Tes Kelonceran Juga Shifting Dari Sprocket LTW UU 12 Speed Dengan Pemasangan Adapter QR 142 Oke Mantap Sekarang Waktunya Kita Shifting Guys Nah Ini Oke Lagi Nampak Padat Guys Sebelah Nya Juga Mantap Guys Rapat Guys Yuk Sekarang Kita Check Shifting cliffs grâce м Sé Tidak 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 Saya P 나왔 Terima Tay Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton